Allahumma rahamna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan dari Surah Yasin ayat yang ke-12 Mari kita baca dari awal A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينَ Para pencinta Al-Quran di ayat yang ke-12 ini Di awal ini ada namanya gunah musyaddadah Jadi sebelumnya juga ya di ayat ke-11 Sama yaitu non-tasdid dan mim-tasdid Dua-duanya ini dibaca gunah musyaddadah Sedangkan di sini yaitu non-tasdid Apa gunah musyaddadah itu Cara membacanya harus berdengung Berdengungnya ditahan tiga atau lebih ya Tiga ketukan Contoh Begitu Jadi tidak boleh dibaca Nah Tetapi ditahan dulu Begitu Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu maqaddamu wa asarahum Kemudian Di sini ada Nun yang berharokat domah Yaitu Nu Bertemu dengan Nun yang berharokat domah juga Yaitu Nu Yang dibahas di sini adalah Tulisannya tidak sambung Akan tetapi cara membacanya disambung Contoh Nunuh Begitu Tidak boleh dibaca Inna nahnu nuhyil Begitu Tidak boleh Jadi harus sambung Inna nahnu nuhyil Begitu Ya Kemudian para pencinta Al-Quran Di sini ada namanya Al-Qamariyah Atau Idhar Qamari Apa yang dimaksud dengan Idhar Qamari Bacaannya jelas Maksudnya Tidak boleh berdengung Contoh Nuhyil Begitu Tidak boleh Atau yang kedua Dibaca memantul Juga tidak boleh Nuhyil Tidak boleh Jadi harus ditahan Jelas Nuhyil Betul Jadi ditahan Nuhyil Mauta Wanaktubu Ma Qaddamu Wa Asarahum Ya Coba dibaca Inna nahnu Nuhyil Mauta Wanaktubu Ma Qaddamu Wa Asarahum Ya Para pencinta Al-Quran Disini ada huruf Kaf Ini Dibaca Al-Jahruh Atau Al-Hamsuh Maksudnya Boleh dibaca Seperti ini Wanaktubu Ya Atau yang kedua Wanaktubu Jelas Ya Yaitu Ditahan Contoh Kaki Kubak Itu yang ditahan Namanya Al-Jahruh Kalau yang mendesis Namanya Al-Hamsuh Yaitu Kaki Kubak Ya Boleh Dibaca Seperti itu Atau Dibaca Wanak Ditahan Atau Wanak Boleh Ya Karena kaf ini Hurufnya Namanya Al-Hamsuh Yaitu Mendesis Juga Al-Jahruh Yaitu Ditahan Coba Selanjutnya Selanjutnya Tasjid Apabila Ada Tasjid Semacam Ini Itu Ditekan Kemudian Ditahan Contoh Makot Ditekan dulu Kemudian Tahan Makot Ditahan Ya Damu Begitu Kemudian Ada Alif Ini Lingkaran Jadi Menandakan Bahwa Alif Ini Dianggap Tidak Ada Ya Makot Damu Wa Asara Hum Begitu Kemudian Disini Ada Hamzah Hamzah Itu Cara Membunyikannya Adalah Setengah Dari Huruf Alif Kalau Alif Itu Buka Lebar Mulut Tulisan Kita A Ya Betul Sedangkan Hamzah Setengahnya A Makot Damu Wa Asara Hum Ya Kemudian Disini Ada Harokat Berdiri Berarti Sanya Ini Dibaca Panjang Kemudian Disini Ada Tanda Jim Kecil Ini Menandakan Bahwa Ini Tempatnya Wakof Atau Berhenti Ada Juga Memang Ulama Mengatakan Boleh Terus Tetapi Banyak Ulama Yang Mengatakan Ini Wakof Yaitu Berhenti Jadi Apabila Kita Membaca Quran Langkah Baiknya Disini Berhenti Saja Coba Coba Ditahan Wakul Lashay'in Begitu Jadi Jangan Dibaca Wakula Wakula Kurang Tahan Kurang Tahan Wakul Lashay'in Ah Sainahu Fi Imamin Mubin Para Pencinta Al-Quran Disini Ada Tanwin Bertemu Dengan Alif Berarti Ini Dibaca Idhar Halqi Jadi Idhar Sekali Lagi Bacaan Jelas Tidak Boleh Dibaca Seperti Ini Sain Tidak Boleh Atau Dibaca Pantul Juga Tidak Boleh Sain Tidak Boleh Jadi Harus Ditahan Sain Ah Sainahu Fi Imamin Mubin Jadi Ini Dibaca Jelas Tanwin Atau Nun Mati Bertemu Alif Itu Dibaca Idhar Halqi Atau Jelas Kemudian Lanjut Disini Ada Nun Harokannya Berdiri Sebelahnya Ini Ini Juga Dibaca Panjang Husa Mafi Ini Bacanya Sambung Walaupun Tulisannya Tidak Sambung Contoh Wakull Lasyai In Ah Sain Hufi Tidak Boleh Dibaca Seperti Ini Tidak Boleh Jadi Harus Sambung Hufi Begitu Coba Wakulla Shai'in Ahsainahu Fii Imamin Mubin Fii Ini Dibaca Lima Atau Enam Ketukan Fii Jadi Panjangnya Segitu Selanjutnya Disini Ada Tanwin Bertemu Dengan Mim Ini Dibaca Idgom Digunah Idgom Itu Apa Masuk Kemudian Dibaca Berdengung Contoh Fi Imamin Mubin Tidak Boleh Dibaca Fi Imamin Mubin Kurang Berdengung Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Mim Itu Dinamakan Idgom Digunah Nun Sukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Iya Nun Mim Dan Wow Disini Termasuk Bertemu Dengan Mim Jadi Bacanya Berdengung Namanya Idgom Digunah Fi Imamin Mubin Yang terakhir Ini namanya Matarid Lisu Jadi Panjangnya Boleh 5 Atau 6 Ketukah Fi Imamin Mubin Baik Kita Baca Dari Atas Bersama A'udhu A'udhu Billahi Min Al-Shaytan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Demikian Semoga Bermanfaat Insyaallah Kita Nanti Akan Berjumpa Di Ayat Yang Ke 13 Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sadaq Allah Al-Ali Al-Azim